Pemirsa 10 orang anggota organisasi masyarakat diduga meminta jatah uang keamanan terhadap pedagang buah di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Tidak dipenuhi keinginannya, korban dianiaya dan melakukan aksi pengerusakan terhadap toko buah tersebut. Dari rekaman video amatir yang diambil langsung oleh korban, terlihat sekelompok ormas merangsek masuk dan melakukan aksi pengerusakan terhadap toko buah di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Sempat terjadi keributan antara pedagang buah dan sekelompok ormas ini, namun karena kalah jumlah, tiga orang karyawan toko buah ini akhirnya memilih mundur. Meski demikian, salah satu pedagang buah toko tersebut menjadi korban penganyayaan akibat dikroyok sekelompok ormas. Beruntung saat petugas kepolisian yang sedang melintas berhasil meredam keributan ini. Peristiwa pengroyokan ini berawal dari dua orang oknum ormas mendatangi lokasi dan meminta uang dalih untuk jatah keamanan. Awalnya berkata seikhlasnya, namun setelah diberikan uang sebesar 10.000 rupiah, kedua oknum tersebut tidak terima, di mana mereka meminta uang dengan nominal 25.000 rupiah. Sempat terjadi perdebatan antara kedua belah pihak, namun kedua oknum ormas tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan memanggil rekan-rekannya hingga berujung terjadinya pengeroyokan. Kita yang pilih secukur dikotek dua orang sekitar diri, maksudnya kita emosi lah. Akan sini gimana sangat sih. Karena orang itu orang itu minta keamanan. Maksudnya memang... Stort kepol kondisi, stort ke pekeras. Oh, dia beralih-alih mau store ke... Berarti di awalnya dua orang datang ya, pengen? Terus gak terima dikasih Rp10.000 kemudian datang lagi bawa temannya? Abang posisinya ada berapa orang bang di sini? Ada tiga orang. Apa? Luka apa gimana?